assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum lanjut videonya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu ini saya buat untuk memanuhi kuas saya yaitu dengan mata kuliah taksonomi cati beratang kali ini saya akan membahas satu spesies dari Ordo cetaceae kira-kira spesies apa ya yuk ke videonya spesies yang saya ambil adalah Balenoptera musculus berikut klasifikasinya kingdomnya Animalia filmnya Cordata kelasnya Mamalia Ordonya cetaceae familinya adalah Balenoptera ridae genusnya Balenoptera spesiesnya Balenoptera musculus Balenoptera musculus mempunyai tubuh panjang terlebih dahulu dengan panjang tubuh mencapai 33 meter dan beratnya mencapai 181 tan bisa jadi juga lebih warna kugung kos biru didominasi oleh warna biru kehijauan atau abu-abu dengan pembatas pus pipis paus biru memiliki kepala pipi berbentuk U di bagian atas kepala terdapat lubang untuk menghisap oksigen dan membuang karbon dioksida ketika bernapas paus mengeluarkan dan sebuah semburan kolam vertikal yang menampilkan dengan ketinggian mencapai 12 meter selanjutnya paru-paru paus biru dapat menonton udara hingga 5000 liter silipnya memiliki panjang 3 hingga 4 meter sisi sirip atas ini berwarna abu-abu dengan pembatas putih tipis disi bawahnya berwarna putih ujung kepala dan ekornya kumulnya tertutup warna abu-abu Nah selanjutnya ternyata makanan hewan raksasa dengan ukuran tubuh terbesar di dunia ini tidak sebanding dengan ukuran tubuhnya Nah selanjutnya paus biru memiliki makanan utamanya yaitu kerikil kerikil merupakan udang kecil dengan ukuran sekitar 8 sampai dengan 60 mm dalam sehari paus bisa menghabiskan 40 juta ekor kerikil atau sekitar 3,6 ton kerikil Mamalia laut berwarna abu-abu biru ini lebih memilih hidup di laut yang dalam daripada perairan pantai dan telung paus biru dapat ditemukan di semua samudera kecuali samudera atletik paus biru juga memiliki manfaat yang pertama sebagai penjaga kestabilan ekosistem yang kedua minyaknya dapat dijadikan bahan bakar tapi di masa lalu yang ketiga dagingnya dapat dikonsumsi namun tidak dianjurkan selanjutnya ada info menarik dari paus biru yang pertama hewan terbesar yang pernah ada di bumi yang kedua dapat ditemukan di seluruh lautan kecuali lautan atletik yang ketiga suara paus biru ini merupakan suara yang paling keras di bumi yang keempat memiliki pendengaran yang sangat luar biasa video itu saja yang dapat saya sampai na semoga bermanfaat buat teman-teman semua sampai jumpa di next video bye 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 Terima kasih telah menonton!